Pembesar Presiden Jokowi Dodo melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di sebuah rumah makan di kawasan hutan kota Glorabung Karno, Senayan, Jakarta. Dari foto yang beredar di media sosial, Presiden Jokowi Dodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat bertemu sembari menyantap makan malam bersama pada Rabu Malam. Pertemuan keduanya digelar secara tertutup. Dan berlangsung selama dua jam sejak pukul tujuh malam waktu Indonesia Barat. Usai bertemu, kendaraan Presiden Jokowi Dodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto secara bergantian meninggalkan rumah makan sekitar pukul sembilan malam. Sementara pihak istana buka suara perihal pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Keduanya disebut mengadakan pertemuan secara informal untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan baik dan lancar. Tapi juga ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya informal yang dilakukan dan saya kira ini satu hal yang sering juga dilakukan oleh Presiden sambil makan malam santai berbicara tentang berbagai hal yang terkait dengan upaya memastikan proses transisi pemerintahan itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga bagaimana mendiskusikan program-program unggulan yang akan dijalankan oleh Presiden terpilih dan itu sudah disiapkan sejak awal ya oleh Presiden Jokowi dan bahkan sudah menjadi sebuah benchmark ya boleh dikatakan sebuah contoh terbaik di dalam proses transisi itu seperti apa. Ditemui secara terpisah Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmidasko juga menyampaikan hal senada. Pertemuan Jokowi Prabowo untuk membicarakan estafet kepemimpinan pada 20 Oktober mendatang. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua toko ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan-pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena dua jam lebih. Tapi paling tidak saling tukar menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober demikian. Dari pihak istana maupun Gerindra tidak menamping maupun membenarkan terkait ada atau tidaknya pembicaraan soal kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.